Baiklah teman-teman, saya anggap aplikasi Microsoft Word 2016 telah teman-teman install di laptop atau komputernya masing-masing dan ini saya akan menjelaskan ataupun memberikan tutorial tentang penggunaan yang umum dalam Microsoft Word 2016 Baik teman-teman, inilah tampilan dari Microsoft Word 2016 dan secara umum tools yang ada ini pada Microsoft baik itu Microsoft 2007-2010-2013 hingga 2016 itu memiliki persamaan hanya beda-beda penempatan ataupun penambahan fitur ya di sebagian di masing-masing periode Microsoft Wordnya Baiklah untuk lembar kerja seperti ini jadi kalau kita tinggal hanya sekedar mengetikkan sesuatu ya kita tinggal mengetikkan di keyboard dengan huruf ataupun angka sebagai contoh saya mau pergi kerja nah seperti ini ada teks yang akan muncul di lembar kerja Microsoft Word ini mungkin fungsi yang bisa kita gunakan yang nampak ya di bagian home di sini ya kita pertama perkenalan home ini ada namanya jenis font yang jadi saya akan menunjukkan tool-tool yang biasa kita gunakan dalam penggunaan Microsoft Word ini contoh ini tulisannya saya mau kerja kemudian nanti teksnya ini jenis fontnya ini bisa kita ganti sesuai selera kita misalnya kita ganti Arial Timnish Norman ataupun Adopan Hates ya jika kita perhatikan di bagian teks lembar kerja Word ini akan langsung berubah jadi kita bisa langsung lihat reviewnya gitu ya seperti ini jadi untuk ukuran ini ada di sebelah jenis font ini ya bisa kita pilih ya select dengan ukuran yang berapa kita inginkan jadi tergantung kebutuhan untuk kerja kita kemudian jika Anda ingin menurunkan ke bawah teksnya ini Anda tinggal klik di bagian huruf sebelumnya ya kemudian Anda bisa menekankan atau teman-teman bisa menekankan menekan tombol enter pada keyboard laptop ataupun komputer teman-teman semuanya nah seperti itu jadi dia akan berpindah spasinya ke bawah ya nah jadi line spacingnya akan akan berpindah ke bawah ya nah sama halnya juga kita ingin memberikan jarak antar kata kita bisa menggunakan kursor ini pada kata yang mau kita jarakkan misalnya saya dan mau ini akan kita jarakkan kita klik di sebelum huruf M ini kemudian kita tekan spasi pada keyboard kita ya yang kalau disusunan di keyboard itu yang paling bawah ya space yang agak panjang sebelah ALT ya biasanya di samping ALT ya tombol ALT coba kita tekan kalau kita tekan 1 maka dia akan memberikan jarak 1 space ya kemudian 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nah seperti itu penggunaannya teman-teman jadi untuk memberikan jarak dengan menggunakan spacing nah kalau kita ingin membalikkan lagi itu ada namanya di tombol keyboard itu namanya backspace ya jadi bisa Anda atau teman-teman semuanya klik backspace maka dia akan kembali kepada space-space sebelumnya jadi untuk space-space atau open backspace itu jarak yang akan dilaluinya hanya satu space ya beda kita jika menggunakan tab jadi pada keyboard itu sebelah kiri ada nama tab di bawah tanda petik ya di atas caps lock biasanya di keyboard itu jika kita tekan tab nah dia jaraknya akan lebih dari satu tab ya satu satu space gitu nah ini satu tabnya jadi lebih jauh dia ya nah seperti itu teman-teman kalau kita ingin memberikan bol ataupun memberikan ketebalan pada huruf nah jadi kita bisa memblok nah jadi cara memblok teks ini tinggal kita klik di bagian huruf misalnya ini saya ambil dari S ya S sebelah kiri ini kita klik tahan kemudian kita geser ke kanan nah seperti ini nah bisa juga teman-teman misalnya dari kanan sebelah kanan ini kita klik kemudian kita geser ke sebelah kiri seperti ini nah itu cara penggunaan blok ya dengan menggunakan kursor ya kursor mouse ataupun kalau di laptop itu sudah ada mouse nya sendiri ya nah seperti itu misalnya kita ingin menebalkan tadi ya kita menghitamkan lagi huruf kita tadi kita blok seperti ini kemudian kita klik huruf B bol nah jadi nama toolnya adalah bol jadi kalau kita ingin menggunakan keyboard dari laptop ataupun komputer kita kita bisa menekan ctrl B ctrl dan B sekaligus ya kita coba satu-satu kita klik B ini dulu nah seperti ini jadi kena ini hurufnya tadi memang sudah hitam jadi perubahannya tidak terlalu besar nampaknya ya nah jika kita ingin kembali ke semula kita klik lagi nah seperti itu teman-teman ya nah kalau kita coba dengan menggunakan keyboard tadi kita tekan ctrl B nah dia otomatis juga akan mengaktifkan tanda bol pada tool ini kan tool yang pada layar atau lembar kerja kemudian kita balikkan lagi ctrl B lagi nah seperti itu teman-teman kemudian ada tool disini italic nah jadi italic ini untuk memiringkan jadi nanti ketika teman-teman ingin membuat surat ataupun mengetik sesuatu teks ya ataupun paragraf ataupun cerita mungkin ada hal-hal itu yang isinya perlu kita miringkan tulisannya jadi kita gunakan namanya italic atau kita menggunakan keyboard itu adalah ctrl ctrl i nah seperti ini ya nah jika ingin teman-teman membuat garis bawah di teks ini seperti ini teman-teman bisa blok terlebih dahulu yang mana yang ingin di garis bawah misalnya teman-teman ingin mengasih garis bawah di kata saya dan mau nah jadi kita tinggal klik tambang underline ya atau kita menggunakan keyboard itu ctrl u nah seperti itu teman-teman semuanya nah sangat mudah ya penggunaannya jadi kita bertahap cara penggunaan tool yang ada di microsoft ini jadi kita baru membuka lembaran yang menu besar itu ada pada home jadi sangat banyak ya sub-sub menu ataupun tool-tool yang ada pada menu home ini ya kalau kita perhatikan disini banyak yang bisa kita manfaatkan dalam pengetikan nantinya atau membuat atau mengetik di lembar kerja waktunya nah seperti itu kemudian kita akan gunakan tool yang namanya yang biasa kita gunakan lagi adalah cut cut ini artinya kalau kita lihat gambarnya seperti gunting cut itu artinya memotong jadi kita kalau meng-cut itu berarti kita memang memotong hilangkan memotong contoh saya mau pergi kerja kita ingin meng-cut pergi kerja artinya menghilangkannya jadi kita bisa tekan tombol cut disini atau ctrl-x seperti itu teman-teman maka dia hilang nah jika anda meng-cut kemudian anda ingin memindahkan hasil cut tadi ke tempat yang lain fungsi cut ini ternyata bisa juga memindahkan mempastikan nama bahasa di tool work ini kita klik di bagian mana kita ingin pindahkan pergi kerja tadi misalnya kita ingin pindahkan di bagian bawah kita klik terlebih dahulu disini kita klik terlebih dahulu di bawah lembar kerja work ini tadi kita klik dua kali jadi kalau untuk memindahkannya klik dua kali seperti ini kemudian anda ingin memindahkan huruf ataupun kata tadi yang anda cut kita klik pastinya ini pasti jadi kalau pakai tool pastinya ada banyak pilihan pastinya kalau misalnya mau langsung kita tinggal klik di gambarnya saja nah seperti itu teman-teman saya mau pergi kerja kalau kita mau kembali ke teks yang sebelumnya tanpa harus memindahkan mengkat lagi pindahkan lagi ke sini kita bisa ctrl z jadi kalau kita tekan ctrl z sekali misalnya itu akan kembali kepada pekerjaan kita sebelumnya kemudian kita tekan lagi ctrl z sekali lagi itu posisi kita yang di huruf s kemudian kita klik lagi sampai posisi pergi kerjanya seperti semula seperti ini teman-teman itu beberapa fitur yang kita gunakan yang umum biasa kita gunakan kemudian kita bisa menduplikat teks ini dengan menggunakan fitur copy kemudian dipastikan juga jadi teman-teman bisa ingin memindahkan tapi tidak menghilangkan tidak menghilangkan teks yang di atas ini kemudian menambahkan ke bawah artinya menduplikatkan jadi bisa teman-teman gunakan copy ya copy jadi kalau tadi cut sekarang copy menggandakan klik copy nya kemudian teman-teman enter untuk space bawahnya ya kemudian dipastikan kemudian seperti itu bisa dipastikan berapa kali seperti itu teman-teman ya sehingga teks yang kita ketik tadi itu memiliki hasil ganda jadi kita tidak perlu mengetik ulang jadi kalau bedanya dengan dipengetikan mesin tick itu kita harus ketik berulang-ulang jika kita ingin membuat teks yang sama tetapi dengan Microsoft ini kita dipermudah dengan fitur copy kemudian dipastikan seperti itu teman-teman ya kemudian di Microsoft Word 2016 ini juga untuk bagi kita pemula itu yang umum biasa kita gunakan adalah mengatur warna tulisan warna tulisan dari pekerjaan kita atau teks yang kita ketik tadi misalnya teman-teman ingin mengasih background kuning ini bisa kita gunakan fitur teks high color tapi kalau teman-teman tidak mau pakai warna tinggal pilih no color misalnya teman-teman ingin ganti teks teks warna teks menjadi warna kuning ataupun oranye teman-teman bisa pilih warna tulisannya sesuai dengan kebutuhan bisa banyak kita kasih warnanya kemudian disini ada more color color ini artinya memberikan warna yang lebih tingkat gradasinya lebih banyak misalnya tingkat birunya itu ada yang biru muda biru tua gitu ya seperti itu kita bisa custom warnanya tapi kalau pakai yang standar mungkin kita pakai quick pilihan dari bintik-bintik warna ini saja seperti itu teman-teman kemudian yang perlu kita pahami lagi di beberapa hal kebutuhan kita dalam lembar kerja warna ini kita biasanya nanti akan menggunakan pengaturan paragraf pengaturan paragraf ini ada empat bagian yang biasa kita gunakan dalam pengetikan nantinya yang pertama ini ada alins left artinya teks itu posisinya rata sebelah kiri kemudian nanti teks itu bisa kita set rata tengah seperti ini rata tengah center jadi kalau kita pakai keyboard itu ctrl e jadi masing-masing ini sudah ada shortcut jadi kalau rata kiri tadi adalah ctrl ctrl l kemudian kalau tengah ini ada ctrl e ctrl e kemudian ada ctrl r kemudian ada rata kiri dan kanan justify jadi bisa teman-teman dengan menggunakan keyboard itu dengan menekan ctrl c ini yang umum kita gunakan dalam pengetikan biasanya karena kebutuhan itu paragraf itu ada yang di set sebelah kiri kemudian ada rata kiri kanan atau kita hanya kanan saja nah teman-teman bisa atur nah kalau kita contohkan kita blok lebih dahulu kita buat posisinya rata tengah nah ini hasilnya jadi ketika panjang pun dia akan tapi kalau dia kiri dia akan ambil rata kiri jadi kanannya tidak rata kalau mau kedua-duanya atau di kanan saja dulu ini di kanan posisinya rata kanan kemudian kalau kita rata kiri kanan seperti ini jadi artinya nanti terlihat perbedaannya ketika kita mengetik yang panjang seperti ini ini saya ketikan saja sembarangan ya tulisannya ini rata kanan rata kiri kanan kemudian kalau teman-teman ingin ubah misalnya dia posisinya tengah nah hasilnya akan seperti ini kemudian kalau posisi kanan kemudian kalau posisi sebelah kiri saja rata sebelah kiri posisinya akan seperti ini nah itu penggunaan pengaturan paragraf dari lembar kerja kita di Microsoft Word ini kemudian yang perlu lagi ya kita di Microsoft Word ini adalah setting lembar kerja jadi lembar ukuran kertas kerja kita itu biasanya di Microsoft Word ini perlu kita setting karena hasil perinan nanti atau cetak nanti berpengaruh terhadap settingan layout dari lembar kerja kita itu sendiri kita bisa ambil langsung di bagian layout jadi saya langsung melangkah penjelasannya karena kita yang umum biasa kita gunakan di Microsoft Word saja yang saya jelaskan mungkin nanti di video-video berikutnya bisa kita lebih detailkan kepada hal-hal yang tidak umum nah di bagian layout layout ini berfungsi untuk men-setting margin ataupun batas-batas dari teks lembar kerja kita artinya kalau kita lihat disini ketika kita ngetik ini ada space jarak dari ujung kertas sampai mulai awal penulisan inilah yang dikatakan dengan margin kemudian di bawahnya juga kalau di atas kita tidak bisa mengetik jadi itulah yang dikatakan margin jadi kalau kita lihat dari ukuran roll disini semacam garis roll seperti ini kiri kanan ini tanda yang berwarna coklat ini ataupun abu-abu ini itulah dia yang menjadi space margin ini space margin sebenarnya kita bisa set margin dari manual disini tetapi saya akan menjelaskan melalui proses setting tool dari sini space setup jadi teman-teman bisa klik bagian space setup yang seperti tanda panah diagonal begini bentuknya teman-teman klik nah disinilah men-setting dari margin ini berarti ini tersetting satu inci satu inci satu inci satu inci misalnya teman-teman ingin setting menjadi dua inci seperti ini tinggal diganti huruf angkanya dua 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 nah previewnya kita perhatikan dia langsung berubah seperti ini posisi itu nanti akan seperti ini jadinya nah untuk lembar kerja kita sendiri itu ada dua model orientasinya posisinya ada portrait dan landscape jadi kalau landscape ini dia posisinya akan posisi miring jadi kalau kertas itu terutukan kertas A4 kalau portrait itu posisi cetaknya nanti dia lurus memenjang ke bawah tapi sedangkan landscape ini dia menyamping hasilnya nanti agak menjang ke kanan jadinya jadi kalau kertas itu nanti kita miringkan miringkan nah kita coba portrait dulu terlebih dahulu kemudian untuk paper kertasnya sendiri itu bisa teman-teman ganti sesuai dengan ukuran kertas teman-teman yang teman-teman punya jadi secara umum ukuran kertas standar ada ukuran A4 kemudian ada ukuran A5 kemudian F4 tapi kebanyakan kalau kita kebutuhan hanya untuk mengetik urusan administrasi atau sekolah ataupun kantoran itu biasanya pengguna terata menggunakan kertas A4 nah seperti inilah posisinya langsung otomatis lebar ukuran kertas dan tingginya itu sudah otomatis terset seperti itu kita klik oke nah seperti ini teman-teman nah ini karena marginnya kita tadi setting 2 2 inci jadi hitungan 1 ini seperti ini ini adalah 1 inci 2 inci nah seperti itu teman-teman disini juga yang perlu kita ketahui adalah cara cara kita menge-save ya menyimpan hasil kerja kita tadi nah untuk menyimpan hasil kerja kita tadi kita tinggal klik di bagian file ya kemudian kita save as untuk yang nge-save pertama sekali kita belum membuat nama file kita cukup klik save as kemudian kita pilih dimana tempat penyimpanan kita misalnya kita ambil browse ya jadi kalau kita mau menyimpan di daerah tertentu folder tertentu kita klik browse nya jadi teman-teman bisa membuat nama file nya dulu misalnya belajar 1 nah belajar 1 kemudian teman-teman simpan di bagian mana yang teman-teman inginkan misalnya kalau kalau ini kalau ini kita lihat kalau ini kita lihat di bagian dokumen dokumen jadi bisa teman-teman semuanya simpan di bagian dokumen ini dengan nama belajar 1 kemudian teman-teman klik save sehingga disini pun di bagian atas sini ada nama file yang sesuai kita buat tadi belajar 1 word nah jika teman-teman misalnya nanti mengedit hasil di lempar kerja word ini kemudian teman-teman hapus jadi teman-teman untuk menyimpannya tidak perlu lagi klik file save 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 untuk membuat nama baru jadi cukup menekan atau memilih file kemudian save atau teman-teman mau cepat bisa menggunakan keyboard yang di laptop ataupun komputer teman-teman kemudian tekan ctrl-s ctrl-s kemudian dia akan tersimpan kemudian satu lagi kita yang perlu kita ketahui disini adalah ketika kita ingin menyimpan ke dalam bentuk PDF jadi teman-teman jika ingin menyimpan ke dalam format PDF teman-teman bisa klik save as kemudian pilih Browse ya seperti tadi nah ini belajar satu file-nya mungkin sama kita buat kemudian save stp-nya save stp-nya ini teman-teman bisa pilih yang PDF jadi kalau untuk Microsoft Word 2010 dan keatasan selanjutnya sampai dulu nomes ini yang sampai kita pelajari ini itu sudah ada format tipe PDF berbeda dengan dengan yang 2003 ya ataupun 2007 itu belum ada tetapi harus menambahkan secara manual untuk save stp-nya kalau sini kalau di 2010 dan keatas yang berikutnya itu sudah ada save stp-nya nah seperti ini standar penyimpanannya kalau teman-teman ingin setting lebih klik di option ya di sini bisa teman-teman dengan setting misalnya kita ingin pakai password yang klik di dokumen dengan password itu tapi kalau tidak ya tidak perlu kita setting gitu ya kemudian klik ok kemudian kita save nah disini ada standar publish atau minimal minimum size ya kalau misalnya standar itu ukurannya lebih besar daripada minimum kegantung kebutuhan teman-teman semuanya kemudian klik save jadi kalau format ke PDF dia biasanya langsung membuka ya terbuka dengan menggunakan Adobe leader Oke nah hasil PDF-nya sudah ada ini ya jadi sangat cepat ya teman-teman jika teman-teman ingin mengubah pekerjaan word teman-teman ke dalam bentuk PDF ya tinggal cfs ke dalam bentuk tipe PDF nah sangat mudah ya teman-teman kemudian satu lagi yang perlu kita pahami dalam penggunaan word ini bagi kita ya secara umum yang biasa digunakan adalah dalam hal mengeprint jadi teman-teman jika sudah menggunakan perangkat printer atau sudah ada jadi teman-teman bisa klik file kemudian ambil print nah jadi sangat mudah ya print kemudian printernya itu silahkan pilih printer mana yang teman-teman punya ya sesuai dengan yang terkoneksi terhadap pada laptop atau komputer teman-teman semuanya nah seperti ini saya contohkan misalnya ke Epson L360 series nah disini ada settingan dalam hal ngeprint ya jadi bisa teman-teman semuanya ngeprint semua halaman itu berarti print all page atau teman-teman memilih page tertentu misalnya print yang halaman 2 kemudian 3 gitu ya pakai koma gitu atau satu sampai lima jadi kalau satu sampai lima itu pakai seperti ini satu strip lima tapi kalau misal memilih halaman-halaman tertentu cukup pakai tanda koma 2,4,5 artinya halaman 2 kemudian halaman 4 dan halaman 5 seperti itu teman-teman ya atau teman-teman ingin dimana posisi kursor lembar kerja kita tadi misalnya kita di halaman 5 ya posisi kursor mouse kita kemudian kita ingin yang itu diingin di print cukup kita pilih current page ya jadi arti kalau just print current page ini adalah print page tertentu sesuai dengan posisi kursor kita ataupun dimana kita mengklik lembar kerja kita tadi di halaman keberapa gitu ya seperti itu kemudian jika sudah selesai ataupun sudah settingannya sudah pas menurut kita kita cukup tinggal tekan tombol print ini nah kemudian untuk copy ini tercatat teman-teman kalau misalnya ingin nge-print sampai dua menggandakan sampai dua kali ya jadi harus buat dua tapi kalau cuma satu kali hasil perinannya misalnya lembar satu ini tadi cukup yang di print sekali saja jadi copy nya satu tapi kalau misalnya mau dibuat sampai dua atau tiga berarti dibuat tiga supaya lebih cepat dan tidak berulang-ulang dalam hal proses nge-print seperti itulah kira-kira teman-teman dalam pengguna Microsoft Word secara umum dan mungkin di lain kali kita akan menjelaskan tool-tool Word yang yang lainnya mudah-mudahan tutorial ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan dan yang menonton video ini kami dari sang pencerah ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati